Puluhan santri asal Pulau Sapudi, Madura kembali ke pesantren dengan menaiki kapal kayu. Tidak adanya dermaga membuat para santri ini menaiki jendela kapal kayu untuk berpindah ke sampan di tengah laut. Bersiap memulai kegiatan di pesantren, puluhan santri asal Pulau Sapudi, Madura mulai berdatangan di pelabuhan kesiah bandaran Kaubutsitu Bondo. Tidak adanya dermaga membuat kapal kayu tidak bisa bersandar. Akibatnya, para santri ini harus bergelantungan dan menaiki jendela kapal untuk dapat pindah ke sampan yang disediakan para penjemput. Proses ini terbilang berbahaya karena dilakukan di atas laut berkedalaman lebih dari 5 meter. Para santri nekat menantang maut karena harus kembali ke pondok pesantren untuk mengikuti kegiatan santri yang mulai efektif hari Senin mendatang. Meski gelombang kembalinya santri ke pondok membludak, tidak ada satupun petugas pelabuhan yang melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Dan kita akan memperkuat komunikasi dengan pondok pesantren. Agar anak-anak yang sudah dinyatakan sehat masuk ke pesantren, ini tidak tertular. Gelombang arus balik para santri ke pondok pesantren di sekitar kawasan Tapal Kuda dan Situbondo diperkirakan akan terus terjadi selama beberapa hari ke depan. Sejumlah pondok pesantren secara bergelombang akan mulai kembali membuka kegiatan pesantren mulai tanggal 15 Juni mendatang. Zainal Ali Mustafa, Situbondo, Jawa Timur